Well, hello guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku, Kana. Apa kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan ini tentunya happy dan pastinya sehat selalu. So, sebelum aku bahas kasus pada hari ini, aku harap kalian mau dukung worst food. Aku caranya so easy-peasy, very much squeezy, guys. Just click the subscribe button. And jangan lupa juga hit the bell, supaya kalian tahu kalau misalnya aku masukin video baru. And, are you ready, guys? Let's go! So, kasus yang mau aku bahas, kali ini adalah kasus yang akhir-akhir ini lagi viral di media sosial, khususnya berasal dari sebuah platform, yaitu Twitter. Kenalkah kalian dengan nama Christian Antoinette Gray dan Sondra Michelle Alexander? Nah, kedua nama ini menjadi hot topic di media sosial Indonesia karena dianggap menyalahi aturan dan membagikan informasi yang tidak tepat di, apa namanya, para pengikutnya di Twitter, gitu guys. Dan akhirnya menyebar ke platform-platform lain tentunya. Gray yang diketahui sudah tinggal di Bali sejak 2019. pada saat itu membagikan pengalamannya di Twitter khususnya mengenai bagaimana ia bisa tinggal di Bali, kemudian pengalamannya selama tinggal di Bali, kemudian bagaimana ia memutuskan ketika pada saat ia kehilangan pekerjaannya, ia memutuskan untuk tinggal di Bali setelah kehilangan pekerjaan, dan kemudian tidak bisa kembali ke Amerika Serikat alias kampung halamannya karena COVID-19, guys. Selama di Bali, ia itu mengaku bahwa ia itu bekerja sebagai seorang desain grafis. Ia mengaku bahwa ia itu betah banget tinggal di Bali, dan salah satu alasannya itu karena biaya hidup di sana itu lebih jauh lebih murah dibandingkan di Amerika Serikat. Nah yang bikin netizen resang menurut aku katanya karena ia membagikan postingan mengenai mengajak warga negara asing lainnya untuk tinggal di Bali gitu loh, karena dia juga memberikan kemudahan cara gitu ya, kemudahan gimana caranya datang ke Bali pada saat COVID-19. Nah sebagian warganet itu merasa bahwa postingan-postingan yang dibayakan oleh Gray ini adalah sangat-sangat tidak bijak ya pada saat COVID-19 di negara kita ini masih sangat parah gitu ya bisa dibilang. Nah saking ramainya netizen yang atau warganet yang membicarakan mengenai hal ini itu tuh sampai benar-benar mengundang pihak imigrasi mencari tahu kebenaran mengenai informasi ini, mencari tahu kebenaran tentang apakah benar bahwa Gray ini benar-benar membagikan informasi atau membagikan apapun yang terkait informasi mengenai datang ke Bali pada saat pandemi COVID-19. Nah FYI guys, Gray ini diketahui yaitu ke Bali menggunakan visa kunjungan nih. Nah pengacara yang pada saat itu juga ada bersama dengan Gray dan Alexander mengatakan bahwa Gray ini sangat-sangat shock dengan reaksi warganet Indonesia mengenai cuitan-cuitannya dia. Setelah 8 jam diperiksa di bagian imigrasi sana, ia kemudian bersama dengan Alexander itu kemudian diberikan sanksi yaitu deportasi. Nah menurut Kepala Kanwil Kemenkumham Bali Jamaruti Manihuru saat konferensi pers di Kanim Imigrasi Denpasar bahwa mereka itu dikenakan tindakan administrasi keimigrasian, pendeportasian, ataupun pengusiran. Keputusan ini diambil nggak gitu-gitu aja, tetapi karena ada beberapa alasan yang kemudian menyertai pengambilan keputusan deportasi ini guys. Di antaranya adalah dianggap meresahkan masyarakat. Kemudian dianggap memberikan informasi adanya kemudahan akses masuk ke wilayah Indonesia pada masa pandemi. Di mana hal ini tentunya bertentangan dengan surat edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 No. 2 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional dalam masa pandemi COVID-19. dan juga bertentangan dengan surat edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI 0103 GR 0101 tahun 2021 tentang pembatasan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dalam masa pandemi COVID-19. Jadi sudah ada beberapa surat edaran yang dilanggar sama Gray. Alasan lainnya adalah melakukan kegiatan bisnis di Indonesia dengan cara bahwa dia itu diduga menjual e-book yang berkaitan dengan bagaimana cara dia membagikan informasi mengenai datang ke Indonesia, Bali khususnya dengan cara yang mudah gitu loh pada saat masa pandemi COVID-19 gitu. Nah setelah diperiksa, diketahui bahwa e-book yang sudah dia jualinnya adalah 50 e-book yang harganya masing-masing itu 30 dolar atau sekitar 400 ribuan gitu guys. Selain itu dia juga menawarkan konsultasi mengenai warga negara asing yang pengen datang ke Bali atau ke Indonesia pada saat masa pandemi COVID-19 gitu loh dengan cara yang mudah. Dan ia tuh menetapkan harga yaitu 50 dolar per 45 menit atau sekitar 700 ribu rupiah. Nah sementara Gray sendiri di dalam pengakuannya merasa kalau itu nggak salah apa-apa gitu. Menurut dia, visanya dia itu nggak sama sekali overstay. Kemudian dia juga tidak mencari uang di Indonesia. Which means mungkin nggak mencari uang dalam bentuk rupiah gitu. Menurutnya dia, satu-satunya alasan yang bikin dia di deportasi adalah cuitannya mengenai LGBT gitu guys. Jadi dia kayak ngeliat satu postingan tentang LGBT dan dia mengomentari postingan tersebut. Nah hal itulah yang bikin warga negara itu resah dan hal itu pula lah yang menurut dia harus membuatnya di deportasi oleh pihak imigrasi Indonesia. Nah jadi basically ceritanya Gray ini sendiri itu udah tinggal di Indonesia selama kurang lebih satu tahun tanpa satu misi khusus gitu guys. Karena untuk sekarang-sekarang ini seperti yang kita tahu bahwa warga negara asing yang datang ke Indonesia itu biasanya punya sesuatu yang harus dikerjakan kan. Kemudian apalagi dia juga membagikan tutorial bagi warga negara asing lainnya yang ingin melakukan hal serupa seperti dia gitu. Nah masalahnya sekarang kan Indonesia juga lagi kayak memperketat pintu masuk mereka juga bagi warga negara asing yang pengen buat kunjung ke Indonesia. yang susunya pasti Bali lah ya kan guys. Dan memang yang namanya kita ke suatu negara pasti kan harus ada visanya gitu loh. Harus ada izin tinggalnya. Dan diduga bahwa izin tinggal inilah yang ia persalahgunakan. Nah visa kunjungan itu sebenarnya adalah diberikan kepada orang asing yang melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia selama 60 hari. Masa berlaku visa ini tuh bisa diperpanjang sebanyak 4 kali. dan masing-masing durasinya itu adalah 30 hari. Jadi artinya warga negara asing itu masuk ke Indonesia itu masing-masing memiliki hak tinggal itu 60 hari guys. Nah visa kunjungan itu juga gak serta merupakan diberikan kepada orang yang cuma mau kayak datang datang aja gitu. Tapi ada kriterianya gitu. Nah visa kunjungan itu diberikan dalam rangka wisata, keluarga, sosial, seni, budaya, tugas pemerintahan, kemudian olahraga yang tidak bersifat komersial, studi banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat, memberikan bimbingan, kemudian penyuluhan, pelatihan, kemudian penerapan, dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri, serta kerjasama pemasaran luar negeri bagi Indonesia. Jadi itu kategori-kategori yang visa itu disetujui untuk datang ke Indonesia biasanya. Nah WNA itu juga harus dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan tertentu tentunya. Ya seperti biasa ya kayak WNA yang mau datang tuh harus punya paspor minimal 6 bulan. Kemudian aplikasi visa yang lengkap, kemudian foto, salinan surat izin tinggal bagi warga negara yang bukan warga negara Italia, kemudian Malta, Cyprus, dan San Marino, bukti reservasi penerbangan pulang dan pergi dari dan ke Indonesia, kemudian bukti reservasi akomodasi atau hotel selama berada di Indonesia. Ya kayak kita pergi ke luar negeri aja ya pastikan harus ada bukti bahwa kita itu memang mau tinggal sekian hari di tempat itu, ditunjukkan dengan bukti biasanya sih yang paling kecil itu adalah tiket pulang pergi. Supaya kita tidak dianggap imigran gelap gitu loh, kayak mau mengambil kesempatan gitu ya kan, bisa kerja di sana gitu. Nah kronologinya tuh kayak gini, negeri bersama dengan Alexander itu diperkirakan tiba di Bali dan masuk ke Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Bali pada 21 Januari 2020 pada pukul 23.04.54 waktu setempat, which is waktu Bali ya guys, menggunakan visa kunjungan satu kali perjalanan. Nah visa ini diperuntukkan bagi warga negara asing yang akan melakukan serangkaian kegiatan gitu loh ya di Bali. Setelah beberapa bulan tinggal di Bali, Gray dan Alexander itu melakukan perpanjangan izin tinggal di kantor imigrasi kelas 1 TPI dan pasar pada 22 Desember 2020 yang berlaku sampai dengan hari Minggu 24 Januari 2021. Meskipun diketahui bahwa Gray dan Alexander itu sempat memperpanjang izin tinggalnya, diduga bahwa Gray dan Alexander ini memanfaatkan atau menyalahgunakan kisahnya untuk melakukan bisnis di Bali. Ya dengan cara menjual e-book tadi guys. Bisnis ini itu melanggar pasal 122 huruf A undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Nah namun saat ini menurut kepala imigrasi itu sendiri bahwa akun website atau huruf A undang yang memuat mengenai e-book yang dijual sama Gray ini memang sudah tidak dapat diakses lagi dan e-booknya itu kalau dicari sudah tidak ada dan sudah tidak dapat diunduh lagi gitu. Memang sudah dihapus mungkin menurut mereka karena Gray ini sudah bisa tahu apa yang sudah dilakukan imigrasi. Jadi ia kemudian menghapus e-book yang ia terbitkan gitu. Nah meskipun kalau sekarang itu mungkin kayak udah agak diperlonggar untuk kunjungan warga negara asing, tetap aja bisatawan mancanegara itu masih dilarang berkunjung berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM yaitu Permen Kumham nomor 26 tahun 2020 tentang visa dan izin tinggal dalam masa adopsi kebiasaan baru. So, apa yang dilakukan sama Gray dan Alexander ini sebenarnya adalah salah satu bentuk yang menurut aku ya salah satu bentuk yang kayak bisa dibilang kurang menghargai adanya kesempatan tinggal di Indonesia yang seperti itu gitu loh. Ya kita tahu bahwa pertumbuhan ekonominya di Indonesia juga kan masih sangat berusaha untuk kembali hidup gitu kan tapi ya enggak gini-gini juga kali. ya kan tinggal di negara lain itu kan harus mematuhi hukuman harus mematuhi hukum dari negara yang ia tuju tersebut kan jangan main menyelaganakan visa seperti itu gitu karena tentunya hal itu kan dapat merugikan banyak orang dan pastinya kalau misalnya kamu melakukan hal seperti itu dan mengajak orang lain juga untuk melakukan hal sama ya pastinya kamu melajak orang lain untuk melakukan kejahatan seperti yang kamu lakukan ya kan memang menurut aku kalau dari segi ini sih tidak tepat dilakukan ya apalagi di tengah masa pandemi seperti sekarang yang memang benar-benar sebuah negara harus benar-benar bertarung dengan yang namanya apakah mau menghidupkan ekonomi masyarakat apalagi daerah-daerah yang memang ekonominya itu bergerak di bidang pariwisata ya kan ini pasti keputusan yang sangat sulit menurut aku nah di satu sisi pemerintah sangat benar-benar aware dengan permasalahan ini di satu sisi ada oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan atas kelonggaran yang diberikan yang katanya sih memang dia sudah direportasi dan menurut aku semoga hal ini bisa jadi pelajaran bagi kita semuanya kita semuanya bahwa setiap negara itu pasti punya hukumnya masing-masing dan itu pasti sudah dipikirkan matang-matang jadi pelajaran bagi kita semua jangan kayak gitu deh gara orang lain ya kan jangan sampai kita masuk headline news cuma gara-gara kita tidak menaati satu peraturan seperti ini gitu kan so thank you banget bagi kalian yang udah nonton video ini aku mohon maaf banget kalau source aku ternyata ada yang kurang penyebutan sama ada yang salah kemudian ada hal-hal yang kurang lengkap itu I'm so sorry karena memang kasus ini yang bikin viral adalah dimana pada saat kita covid ternyata ada orang yang memanfaatkan hal tersebut apalagi warga dunia asing gitu ya kan so semoga ini bisa jadi pelajaran bagi kita semua thank you and see you on the next video